Masih seputar kasus penculikan dan penganiayaan berujung tewasnya pria asal Aceh, Imam Mashkur. Kejadian ini viral karena pelaku diduga merupakan anggota paspam pres, bantu dua anggota TNI lainnya. Dua diantaranya menunggu di dalam mobil dan tiga sebagai eksekutor. Dua orang yang bertugas di mobil itu memarkir kendaraan di pinggir jalan, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara tiga lainnya menjadi eksekutor langsung menyeret Imam Mashkur. Pelaku pertama kali masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban keluar saat sedang sholat. Ketika para warga setempat membantu korban, dua pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap Imam. Setelah itulah yang membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya Imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku dan Imam hingga tewas viral di media sosial Instagram.